hai oke guys kita berjumpa lagi hari ini kita mau melihat gimana caranya membajak sawah dengan alat manual membajak dengan sapi nah ini bapak-bapaknya ini yang lagi sedang duduk-duduk mungkin kecapekan tadi baru nyangkul sawah karena disini di desa kami bulan ini pertanian lanjut penanaman padi Assalamualaikum Pak Oh gimana kabarnya Oh ya ini udah musim waktunya ini ya bercocok tanam padi ya Pak mulai Oh ya ini ladang ini milik bapak ini yang lagi dibalas ini Oh punya bapak ya Oh begini caranya guys tuh lihat pembacakan sawah secara manual pakai hewan ya ini keringan guys nggak ada airnya tuh lihat tuh bapaknya lagi membacak pakai hewan sapi oke guys kita lebih dekat ya kita lihat lebih dekat gimana caranya kayaknya ini enak guys karena bapak ini udah terbiasa mungkin ya tuh lihat tuh hasilnya tuh nah banyak enak tuh tuh ini semuanya yang ngerjain bapak itu tuh guys sapinya gemuk-gemuk guys nih hasilnya tuh wuuh tanahnya melengkap semua tuh lihat kewanya wuuh memang betul-betul desa guys semuanya serba keringet tuh bapaknya tuh asik dia Oh dia punya kode itu harusnya ada airnya ini gas biar sapinya itu enggak terlalu lelah nariknya kalau ada airnya lelah nariknya mungkin lebih enak ya guys nah kata bapaknya licin tuh tuh jadi disini di desa kami tuh nggak pakai traktor guys paketnya manual pakai sapi ini sebentar lagi mau ditanam ini guys tuh cuma berapa peta aja yang belum siap tuh guys oh memang semangat bapaknya ya dan ini tanaman cabai yang di tepi-tepi sawah ada buah terong tuh cabainya guys tuh cabainya guys tuh cabainya bagus sekali ini buah tuh buahnya ter Pardon guys tanaman cabai di desa kami Pak, belum waktunya rehat ya? belum lagi kayaknya kasihan itu sapinya udah lelah emang dari pukul berapa tadi Pak? sampai sekarang oh iya iya ngerokok ngopi itu Pak ya itu guys caranya guys memang tuh guys pohon kelapa oke guys kita akhiri dulu tentang pembacakan sawah secara manual oke ya ini tanaman jagung guys yang mungkin sekitarnya umur dua bulanan mungkin ya ini udah agak tinggi ini guys tuh tanaman di desa kami guys jagung memang jagungnya subur-subur tinggi-tinggi besar-besar batangnya guys nah ini tadi lombok lombok cabai putih cabai putih ini guys tuh buahnya guys banyak sekali nih lihat nih itulah enaknya kalau di desa guys semua bisa ditanam enggak beli karena hidup di desa itu mandiri guys harus nanam tuh lihat uh memang yang punya ini pasti seneng nih lihat cabainya itu buahnya lebat kata orang jawa itu subur makmur loh jinawi tuh guys ada gubuk disana mungkin kayaknya ada orangnya itu guys kita samperin ya gubuk di padang ini guys ada buah mangga miliknya bapak ini mungkin tuh kita samperin guys wah lagi ngapa ini pak bikin gaplek oh bikin gaplek oh ya wah ini rupanya bapak ini sedang bikin gaplek guys wah banyak pak ya tuh iya lagi dijemur nih guys tuh lihat wah putih gapleknya putih pak iya iya dari singkong guys ini guys kalau orang kota gak tau nih ini mungkin makanan orang desa ya ini ceritanya mau dibikin apa ini pak tiwul dibikin tiwul oh yang terkenal itu ya nasi tiwul itu ya iya 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 i emangnya ini tiwonya ini bikinnya gimana nih Pak ya nanti di itu dikom berdikum digileng Oh digileng gitu ya buat tepung nanti diguyang Oh nanti diguyang katanya diguyang guys kalau orang kalau bahasa Indonesia nya diguyang itu diputer-puter guys kayak gitu ya tuh itu juga ada penih padinya guys yang mau ditanam nih lingkungannya ini tuh ada sapi lagi yang lagi dimakan mungkin dikembala ini yang sama yang punya nih tuh tapi Oh asyik guys kalau di desa itu alami semua nih kayak bapaknya ini tuh weh ditungguin aja kalau nggak ditungguin nanti lagi sapinya bisa makan gableknya tadi guys buahnya nih bang sang punya bapak tadi tuh tuh oke guys cukup disini dulu terjumpaan kita yang di sedang di ladang yang penting kita ucapkan untuk para petani semoga panamanya sukses bagus semua enggak ada penyakit enggak ada hama ya guys ya Amin Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh